Aku sih sebagai salah satu pemain tuh merasa senang ya, apalagi kalau misalnya kita ratingnya bagus, merasa puas banget. Karena, wah berarti cerita kita bagus nih kali ini gitu kan. Aku bener-bener puas karena semakin lama semakin meningkat gitu. Terus apalagi ceritanya makin lama makin kuat ya kan, makin banyak konfliknya kayak gitu. Aku makin sayang sama penonton dari Jesse. Karena mereka masih mempertahankan sampai detik ini juga mereka masih nonton. Mereka udah berapa ratus episode nih, seratus sekian lah gitu kan. Thank you banget buat yang udah nonton. Tapi kamu sebagai pemain juga, apa sih yang kamu mau berikan gitu untuk tetap mempertahankan? Ya kan mempertahankan lebih sulit. Iya. Aku sih ngikutin skenario ya. Misalnya kemarin tuh sempat aku, aku di-report lagi. Di-report sama penonton DJS yang baper sama aku. Karena aku kan disini kalau bisa dibilang antagonis ya. Jadi tuh baper, gak suka sama Lily kayak gitu. Akhirnya Instagram aku di-report dan ilang kayak gitu. Ilang di-band sama Instagram. Dan aku tuh yang kayak, yaudahlah ngalir aja gue harus ngikutin skenario dong kayak gitu kan. Gak ada yang disesalin juga sih. Berarti aku berhasil memerankan peran sebagai Lily gitu. Kenapa maksudnya penonton kiri-kiri baper ngatakan kamu, maksudnya mengganggu hukuman Joko dan Wulan atau gimana nih? Itu awal konflik itu tuh gara-gara aku gak suka karena papa aku mau nikah sama Bu Inah kan. Nah itu aku gak suka karena tuh jadinya setelah itu semuanya itu aku bawa permasalahin gitu. Kayak bener-bener pengacau banget gitu. Apapun pasti dipermasalahin. Se-egois itu gitu. Berubah drastis yang awalnya aku bener-bener jadi sahabat yang baik buat Wulan, sahabat yang baik buat Ria, dan teman-teman yang lainnya. Aku jadinya berbanding tebalik. Menjadi bener-bener yang jahat gitu yang suka gangguin orang, bikin ulah ini itu. Pokoknya bikin konflik terus lah. Dan maksudnya kamu berhasil menyampaikan pesan itu kepada teman-teman demirsa? Iya, Alhamdulillah berhasil. Tapi gimana tuh kamu jadinya? Ya gue berhasil sih acting. Iya gue berhasil sih. Tapi akun gue mau coba. Iya, cuman akun gue hilang nih. Terus pada komen juga kan, gak suka sama Lili, ah Lili jahat gitu-gitu kan. Sempat kemarin aku bikin di Instagram juga kan, please jangan baper sama peran. Ini kan aku cuman ngikutin skenario gitu. Kalau misalnya ngikutin nanti gak ada konflik kan gitu. Kamu gimana tuh maksudnya menghadapi teman-teman netizen yang masih tidak tahu bedanya peran di depan TV dan di belakang layar gitu? Itu biasanya penonton yang gak bijak ya kalau menurut aku. Kita udah ngejelasin ini cuman sebuah skenario, sinetron gitu. Yang bukan di dunia nyata. Kita cuman memerankan peran kita dengan baik kayak gitu. Ya kalau misalnya mereka emang masih baper, yaudah lah mau gimana lagi, mau dibilangin gimana juga mereka masih baper gitu kan. Masih benci berarti berhasil dong acting gue gitu jadi orang jahat gitu kan. Karena emang pada bilang sih gila mukanya gue antagonis banget kayak gitu kan. Terus aku yang kayak oh ya gitu. Soalnya kan awalnya disini aku perannya baik kan. Baik banget malah jadi temen yang baik, sahabat yang baik, penengah gitu. Tiba-tiba gara-gara konflik papa mau nikah sama Bu Inah. Nah disitu aku berubah drastis gitu. Nah, samusin. Nah, samusin.